dan dibikinlah propaganda untuk membuat dua hal tadi seakan-akan terbelakang orang yang masuk pondok lah, belajar alkuan, segala macam itu kuno loh yang bagus itu apa? yang anaknya selesai sekolah eskian, 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 belajar ilmu ini segala macam bisa kerja di mana, segala macam tapi ketika bapaknya, ibunya meninggal dunia dia tak tahu cara mensolatkan jenazah bapak ibunya ini musibah padahal dalam Al-Quran, konsep sederhana yang ini yang menjadi utama anak sukses, anak sukses itu apa? anak yang berbakti pada orang tuanya, itu saja jadi anak sukses itu anak yang berbakti pada orang tuanya mau sekolah kaya apa juga, kalau dia durhaka sama orang tua, bukan anak yang sukses itu dalam Al-Quran dari semua ya termasuk dalam urusan kesehatan termasuk dalam urusan menjaga kekebalan tubuh kita nanti kita akan bahas itu semua jadi buat sekalian, kolbu tadi, sebagaimana saya jelaskan itu penyakit, ada syubahatnya, ada syahwatnya obatnya apa? Islam mengajarkan obatnya dua, yaitu Al-Quran ini, yang pertama ini yang kedua adalah Islam Islam maksudnya agama itu ad-dinu nasihah kata nabi nabi kita yang s.a.w. menjelaskan bahwa agama itu nasihat, maka nasihati diri kita lagi pelit muncul bahilnya datang ke majelis ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya kedermawanan belajar dari siroh ya, Syamil Quran atau Sikma mengajarkan tentang kembali kepada Al-Quran dan siroh benar sekali jadi jama sekarang kalau boleh saya katakan kita nggak perlu contoh-contoh dari orang-orang luar sana apalagi barat Islam sudah komplit semua mau tokoh apa? nggak perlu tokoh kayak Superman, Spiderman, Batman yang nggak jelas, bohong, semua itu Islam punya pasukan yang bisa berjalan di atas air pasukannya Sa'ab bin Abi Waqqas waktu perang penaklukan Madain mereka semua dengan 30 ribu ontanya 30 ribu pasukan itu berjalan di atas air dengan kuasa Allah pastinya terjadi bukan pakai apa namanya jaring-jaring laba-laba segala macam bukan itu Islam tidak mengajarkan dan bagaimana Masya Allah bahwa sekalian pernah sebutkan sebuah riwayat juga bagaimana hero-hero itu tokoh-tokoh pahlawan Islam itu ketika ada satu-satu pahlawan sehingga saya sahabat sehingga saya mereka melewati sebuah hutan dan sebuah hutan itu subhanallah hutan yang sangat ganas akhirnya diberi di depan hutan beri di depan ibarat kata mulut hutan itu dikatakan wahai para penghuni hutan dia bilang dengan pasukannya kan setelah dia bertakbir tiga Allah Akbar Allah Akbar wahai para penghuni hutan kami adalah pasukannya Allah tentaranya Rasulullah SAW dan kami ingin melewati tempat ini maka berilah kami atau lapangkalah jalan kami untuk sampai ke tepi hutan sebelah dan apa yang terjadi ini bukan kisah Israel lihat Pak bukan tapi ini kisah benar subhanallah akhirnya Pak ketika sehingga saya Abdullah nama sahabat tadi apa yang terjadi ketika sudah mulut tiba-tiba itu hewan-hewan hutan mau jinak mau hewan buas itu berjejer seakan-akan membuat jalan sampai ke tepi hutan yang sananya kenapa karena imunitas iman mereka yang luar biasa sebagaimana Ibn Qayyim Al-Jawziyah pernah menyebutkan dalam sebuah kisahnya ketika beliau ya Rahimahullah dia kena demam lalu dia katakan tidak ada obat apapun akhirnya mengambil air zam-zam kemudian dia membacakan Al-Fatihah dan diusapkan ke seluruh badannya subhanallah dengan kuasa Allah akhirnya demam tadi turun kita mungkin sama sekarang ya kebanyakan dosa jadi baca satu belum turun dua belum turun tiga belum turun empat belum turun sampai tiga puluh akhirnya parasetamol masuk makanya kita mau kembalikan di generasi kepada Al-Quran sehingga nanti dia tahu bahwa yang menyembuhkan penyakitnya bukan obat bukan sarana tapi Allah yang berkehendak Allah syafi'ah menyembuh itu salah satu konsepnya akidah atau tawhid maka sekalian kembali ke tadi jadi dalam Islam sebenarnya kolbu itu jauh lebih penting daripada raga kita coba saya tanya ini kalau masih ingat mudah-mudahan masih ingat syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa ada dua yang pertama ikhlas karena Allah ini kan ibadah hati ikhlas ini ibadah hati yang kedua mengikuti Rasul jadi kolbu itu jauh lebih penting dan kekebalan mu'min itu ada pada kolbunya sering saya sampaikan iman isiur imunitif pertanyaan meningkatkan iman dengan cara apa Al-Quran jawabannya Al-Quran memberikan perdoman yang luar biasa jadi seluruh ayat seluruh ayat dalam Al-Quran ini ini saya ada ada Quran juga yang Quran ini ada tulisan nama saya diberi hadiah oleh Syamil ya oleh Sikma itu disebutkan disitu bahwa sekalian seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya Syifa menyembuh itulah yang terjadi jadi bagaimana caranya nah ini menarik saya membaca sebuah buku judulnya Switch On yang sekarang buku ini seorang profesor lah dinamai Kazuo Murakami orang Jepang tapi kayaknya sekarang dipindah ke Amerika itu dia ceritakan dalam buku itu bahwa ternyata dia bilang kalau mau gen itu teraktifasi teraktifasi ibar kata On gitu kan dia bisa meleset gitu kan maka dia harus ada ibar kata suasana haru birunya suasana haru birunya terharunya yang membuat akhirnya orang itu menangis bersyukur terharuskan kata dia begitu ini orang bukan sembarangan tapi dia melitih tentang gen manusia dan dalam buku itu waktu saya baca itu saya katakan Masya Allah orang ini kalau dia tahu Islam harusnya dia masuk Islam dia katakan apa ini gak mungkin terjadi semua karena urusan atau mungkin buatan manusia sampai dia dalam terakhir dalam buku itu dia katakan something great dia bilang sesuatu yang agung yang mengatur ini semua Masya Allah bisa sekalian blueprintnya sudah ada dan ini ini menjadi toolsnya tanda putih ya maka saya katakan kolbu tadi itu bisa disehatkan itu sebabnya bagaimana cara menyehatkannya Al-Quran dan Islam ya Islam itu maksudnya ya nasihat asihat kajian-kajian ilmu-ilmu syarih yang itulah menjadi bahan bakar dan imunitas terbaiknya kita itu konsep itunya konsep sederhananya lah gitu kan kalau kita mau bahas dan Allah sendiri dalam Al-Quran juga memberikan isyarat kepada kita semua isyarat kepada kita semua itu sebabnya kolbu itu butuh ketenangan kolbu itu butuh ketenangan maka dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketenangan salah satunya yaitu dalam surat Al-Fad A'udzubillahirrahmanirrahim kata Allah ya disitu saya menjelaskan ada banyak ayat-ayat yang lainnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada dari surat Al-Baqarah ayat 248 Al-Tawbah ayat 26 dan 40 Al-Fad ayat 4 ayat 18 dan 26 itu ayat-ayat menjelaskan tentang ketenangan ketenangan adalah apa namanya keserasian maka kalau orang yang tenang sekalian maka Masya Allah kalau Anda pernah membaca atau mungkin saya yakin pernah membaca kisah-kisah para sahabat ada dua orang sahabat yang mereka saling di perang khandak ingat saya itu saling perang khandak perang ahazab itu mereka saling bergantian bergantian menjaga perang saat itu dan salah satu sahabat tadi itu akhirnya terkena panah dan dia mengatakan apa kalau bukan karena aku ingin menyelesaikan surat Al-Quran ini maka aku selesaikan tapi subhanallah dalam keadaan terkena panah buat sekalian dia bisa mendapatkan mungkin kalau bahasa kita tuh anestesi gitu kan analgetik yang luar biasa dari Al-Quran yang dia baca dari Al-Quran yang dia baca itu sebabnya kalau kita bicara Al-Quran secara fisik ya imunitas dari Al-Quran secara fisik maka akan ada ketenangan ada keyakinan ada harapan disitu kan tenang semua ketenangan keyakinan harapan kata Allah begitu orang-orang yang ingat Allah hati ya tenang ya bahwa ternyata dengan mengingat Allah hati menjadi tenang tenang tuh dalam terminologi maksudnya gini lah gak usah jauh-jauh deh ada penelitian yang pernah saya baca dalam sebuah buku tentang apa namanya hormon bahagia jadi penelitian tuh menyebutkan bahwa ternyata Masya Allah ya ada dua kelompok penerita diabetes yang pertama ditontonin film perang ya dengan kadar gula yang sama yang kedua ditontonin film komedi atau film lucu gitu kan dan dua-duanya kemudian dicek pasca ya pasca nonton tadi itu ternyata yang nonton film perang gula darahnya naik semua Masya Allah jadi hati-hati dengan panca indera ya kayak jaman sekarang nih tiap hari nontonin misalkan orang yang mati COVID sekian misalkan lagi orang lagi di atas kereta pertumbang mati saya sih gak mau nonton begituan ngapain kalau bahasa ibu saya tuh mau mati mati aja lah mau ada COVID mau ada kopot mau ada apa mati gitu loh sesusah hati udah ajal-ajal aja mau pakai masker tapi ihtiar waspada tetap ya tetap harus kita kerjakan sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah ya jadi bukan bukan dikit-dikit takut dikit-dikit takut sampai Masya Allah saya kadang kemarin pas mau makan dimana di Bekasi gitu kan itu ada satu apa tempat parkir sekalian itu kan biasanya kita pencet tuh pencet pakai tangan atau apa gitu kan tombol tiket disediakan sama dia tutpik tusuk gigi tuh loh saya kan tusuk gigi oh takut mati bener gitu kan nah gitulah Bukit Yawalang Islam tidak takut mati karena justru malah mati itu gerbang pertama kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya